Bukan yang paling mahal SOP nya Yang ini bu favoritnya Gue gak sih Gue gak sih Karena kayak menurut orang satu enak Menurut orang lainnya Menurut orang satu enak Kayak gitu Terus lu Lu bisa joinan sama dia gimana Jarang loh Yang punya online shop Ya kan Punya online shop Yang bisa dibilang saingan Oh yaudah kita joinan aja gitu Jujur gue baru pernah denger lu berdua doang sih Terus namanya as simple as digabung aja gitu Iya Lu harusnya nanya ke dia Kenapa dia mau nanya ke lu Karena gue merasa demand gue udah terlalu banyak Dan gue butuh tenaga lebih Tenaga lebih as in Gue bisa aja kayak gue Gue kaya karyawan gitu ya Cuma Dibandingin Gue lebih butuh otak Daripada tangan gitu loh Jadi kayak gue minta dia Kalo ngomongin nama Tadinya namanya cuma monol doang Tapi gue merasa Kalo misalkan gue pake nama gue doang Dia gak punya sense of belonging gitu loh Maksud gue Jadi kayak yaudah tinggal digabungin Kayak Ritz Carlton Hotel Ritz sama Hotel Carlton dulu kan Ritz Carlton sampe sekarang gitu Impiannya sih kesegir dari Ritz Carlton ya Oh iya Impiannya Udah berapa lama joinan? Dari Bulan ketiga ya Gue jualan udah bulan ketiga Masa enggak Dua-dua Bulan kedua Emang udah selama itu? Ya udah deh Kita udah bagi duit udah berapa kali Berapa? 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 Harus kali ya Harus kali ya Jalan bulan kedua berarti Terus apa dampak positif dari lu berdua joinan? Dan apa yang bukan negatif tapi kayak harus disacrifice dong pastikan dari ego masing-masing atau apa gitu Coba Positif sih Laura dulu Laura dulu Yang pasti dari penjualannya pasti jauh lebih banyak ya Dibandingin gue sendiri-sendiri dulu Kalau negatifnya ya sabar-sabar aja terima kade kayak gimana orangnya Nggak susah loh partner Nggak gampang loh partner sama gue Harus sabar-sabar loh I know Kayak kalau misalnya ada yang ada masalah gitu misalnya ada komplain ya emang kita nggak terlalu sesering itu Sama kade tapi itu pasti bikin mood dia langsung down banget sih Oh gitu Bikin mood gue jelek Cepet banget Oh iya coba ceritain dong ceritain dong Baru tadi Baru tadi Gimana gimana Apa ya tadi ya Ada yang kurang dalamnya masih agak Ada yang masih agak kurang mateng Basah gitu Iya kayak basah Masih agak lengket gitu Terus Terus di komplain kan sama orang Terus si kade Gue bilang kade Nih kemarin ada yang komplain kurang mateng katanya Terus dia kayak Gue langsung mood bad mood gue seharian Tadinya kita kayak udah mau trial buat temennya ada yang mau pesen roti kecil-lecil gitu Nggak jalan baru Ah gila Nih roti jelek banget lah udah buang aja lah Ngapain diterusin lagi Idealis Gue kayak Kalian menurut gue udah jelek Ngapain kita buang-buang gas gitu menurut gue Udah buang aja Yang penting kan udah tau kayak bentukannya kayak apa nih Sukanya emang buang-buang bahan dia Ya Chef idealis gitu Tapi Tapi bagus lah itu Bagus dong masih ada kayak Sakit hatinya Kalau di komplain Itu gue merasa kayak Kenapa Gue sombong boleh gak sih Boleh Boleh Itu kan kenapa gue Gue merasa kayak Liat kesitulah kalo lagi Nggak lah gak enak gue anjir Karena gue merasa kayak Kenapa Karena gue sering ngomong sama lu kan Kayak Eh bukannya gue ngatain orang Tapi kayak Gue kita sering bilang kan Anjing Soda kita tuh bagus ya gila ya Gue sering banget ngomong sama dia Itu adalah buah dimana kayak Gue tuh kita berdua tuh gak pernah puas gitu loh Kalau orang bilang bagus kayak Menurut gue tuh Ah kurang ah Ah kurang ah gitu loh Ah kurang ah Ini kadang-kadang kayak Kayak customer pada bilang Iya rotinya enak banget Masa sih ya roti kita Iya masa sih roti gue Seenak itu gitu loh Kadang ada yang bentukannya gak jelas banget Kayak Lah ini gue malu sih Masih repeat order Iya masih repeat order Gue kayak bilang Deh yang kemarin yang kita kasih Bentuknya jelek Ini loh masih peser lagi Kayak gitu Karena gue rasa kayak Oh gitu ya Tapi gue tetep gak merasa puas Tiap hari Iya gue tetep gak pernah merasa puas Tiap hari Tiap hari tuh ya To be honest ya Sama yang nonton Sama yang dengerin ya Resep gue berubah setiap hari Prosentase air gue Tepung gue tuh berubah setiap hari Oh hydrationnya itu berubah Hydration Prosentase tepung gue Gue pake 4 jenis tepung Eh 3 apa 4 3 3 3 jenis tepung Setiap hari berubah Tepung terigu Tepung whole wheat Tepung raw itu setiap hari berubah terus Hari ini Hari ini gue bilang Lah hari ini coba segini yuk Gue yang bagian ngitung Setiap hari naik Deh lu mau berapa hydrationnya gini Oh gitu Wow That's interesting Kenapa? Pengen tau aja Karena gue pengen tau aja Beda aja dimana Gue pengen tau aja Oke oke Terus what do you find out? Gak beda jauh sih sebenernya Gak beda jauh Terus Apa It's very encouraging to see Kayak Sordo nge-trend pertama Terus kayak Mulai lasting gitu loh Biasa kan kalo trend di Jakarta tuh Pada gimik-gimik kan Dan banyak yang gimik Gue merasa ini Ini baru bermulaan sih Gue merasa ini baru bermulaan Karena Kalo gue ngeliat dari sisi bisnis Banyak orang yang beralih ke Makanan yang lebih sehat Iya Kayak Gue juga ngomong Ke customer gue Gue coba educate dari feed Dari apa Kenapa sih Naturally fermented bread tuh Lebih bagus daripada Roti-roti Maes produce Itu kenapa alesannya gitu Iya Kenapa? Alesannya adalah Gue gak pokoknya itu lagi Alesannya adalah Ibaratnya ini biji gandum ya Biji gandum itu tuh Gandum itu tuh keras Makanya kayak Tepung itu gak bisa dimakan kan Gandum itu tuh terlalu keras Untuk perut lu Cerna Cerna gitu Gandum makannya Tepung itu gak bisa dimakan Karena perut tuh gak bakal bisa cerna Nah gimana sih caranya Biji gandum ini Atau tepung itu Lo udah introduce itu sama air Baru lah itu proses fermentasi Lembek Bukan lembek Tapi kayak Semua nutrisi di biji gandum ini Itu berhasil di breakdown semua Buat perut lu Cerna gitu Oh gitu Itulah kenapa Itulah kenapa kayak Sourdough itu kan dia lama fermentasinya kan Total dari Loof gue itu dari Awal sampai akhir tuh Tiga hari kelar Nah oke oke Iya dong kita dari kasih makan starter hari ini Besok nge-bake Eh besok mixing Nggak usah nge-bake Coba Coba jelaskan ke listeners and viewers kita Proses Pembuatan sourdough Oke Your way Kalo kita sih yang pasti hari pertama Kita pasti feeding starter dulu Kita feeding starter Kayak starter tuh biangnya Mother doughnya Kayak ragi Ya raginya Hari kedua Kita mixing Kita ngadon Kita stretch and fold segala macem Shaping masuk ke proofing basket Masuk ke kulkas Sampai besok pagi Besok pagi baru dibasar Nah itu yang di Let it rise ya gitu Iya Iya Cuma karena dia lebih slow aja gitu Lebih slow Nah saat proses Kita ngomongnya Itu dua hari berarti udah ya Itu udah hari Iya dua hari Hari ketiga baking Hari ketiga baking Oh jadi prosesnya aja tiga hari Tiga hari Wow Dan kalo misalkan ngomongin Kita ngomongin tuh namanya proses retarding Namanya retarding tuh Bukan retardat ya Retarding Retarding tuh kayak Proving Cold proof gitu lah Ngomongnya cold proof lah Cold proof atau retarding Itu tuh kayak adonan itu tuh Bakal slowly-slowly naik Itu bakal Rasa tuh bakal Bakal lebih kompleks Ketibang Saudu tuh bisa aja bikin kayak Hari ini Hari ini bikin Hari ini jadi itu bisa Tapi rasanya gak Rasanya gak bakal senang Kalo misalkan lu Iya gak Gak kompleks Rasanya gak kompleks Gak asem Kayak gitu sih Iya dan Kalian Yang gue bikin Yang bikin gue suka Sama rotinya Nutralla tuh Ya pertama Rasanya menurut gue Lumayan kompleks Terima kasih Tapi gak over Terima kasih Terus Rada berat Gue suka Gue gak terlalu demen Yang sudah di Indonesia kan Yang light banget gitu loh Karena ada beberapa Yang light banget Enak Tapi Buat makan pagi-pagi Rada Itu Gue lebih suka yang berat Kalo gue Juga kayak salah satu Kita sering dapet Komplemen tuh Tekstur ya Soal tekstur Soal chewy Iya ya Itu ya pas menurut gue Itu a good sign Itu tanda kalo Gue gak pake ragi sebenernya Kadang gue merasa Kalo misalkan roti Pake ragi itu lebih enteng Kadang lebih airy kan Ibaratnya kayak Bakterinya lebih makan Lebih create banyak gas Jadi lebih It produce lighter loaf Gitu loh maksud Terus lu Kerja berapa Ada liburnya Hmm 6-1 5-2 Bisa orang-orang Umumnya 5-2 ya Gue Gue sih 6-1 deh dulu Mungkin kalo di Williams Itu 5-2 Enak emang Gue kebetulan Dari dulu 5-2 loh 5-2 Wah gila enak sih Enak Gaji gede Gaji Williams Secara serata-rata Udah dulu loh Berapa mau disebutin Barangkali Gaji tuh Rahasnya pribadi Dia sebut gaji Lu sebut omset Boleh sih Jangan lah Jangan lah Gak enak Kalo libur Kita 7 hari kerja Pasti ada kerjanya Iya Dalam seminggu Gak ada libur Gak ada libur Wow Tapi dari hari minggu itu Kita gak Kita gak Gak don Jadi Sebenernya sih kita pilih-pilih aja Hari apa aja Iya tergantung Tergantung sih Kalo misalkan kayak Hari minggu Ada yang mau Hari senen Ada kawinan gitu Sudah apa-apa Tapi I think Gimana ya Kalo menurut gue sendiri Personally Lu harus ada libur sih Menurut gue Karena Butuh Biar nge Refreshing gitu Kalo gak bakal burn out Iya Gitu sih In anything ya Menurut gue Gue Kayak gue waktu itu Lagi di restoran Itu hampir setahun cuy Gue gak libur 7-7 Hampir setahun Hampir setahun Gue gak ngambil libur Kecuali ya itu Lu bilang Kalo emang lagi ada kawinan orang Apa gitu Gue baru Itu Ya akhirnya burn out aja Gue punya banyak customer Yang kena diabetes Iya Punya Seliak disease Gluten Apa? Gluten Gluten Alergi gluten Makan roti Gue gak ada masalah Hah? Gitu sih Gitu sih Gitu sih Gitu sih Gitu sih Gitu sih Gitu sih